koma 99 dengan order terselesaikan 100 ya oke welcome back to my channel mr.db 007 nah kali ini saya akan membagi satu tutorial lagi buat kalian khususnya para driver maksim ya tutorial apa saksikan terus di channel gua dan jangan lupa bantu saya untuk subscribe like comment dan share video ini agar bisa bermanfaat bagi driver maksim khususnya ya tetap di channel gua mr.db 007 kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana bagaimana cara instan atau cara cepat untuk menaikkan rating teman-temannya mungkin beberapa driver sempat bingung kok sudah berapa kali ngebit namun rating gak sampai naik atau agak lama naik ya jadi di video kali ini saya akan terangkan bagaimana cara untuk menaikkan rating kalian lebih cepat dibanding yang lainnya jadi tonton dan simak terus video ini jadi kita langsung saja bagaimana tutorialnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi di channel mr.db 007 nah kali ini saya akan memberitahukan satu tutorial lagi kepada teman-teman maksim ya yang masih bingung bagaimana cara menaikkan rating kalian dengan cara yang cepat ya jadi ini merupakan salah satu tekniknya teknik atau cara untuk menaikkan rating kita ya ini saya sudah lakukan di beberapa hari lalu dimana rating saya masih di 98 namun kali ini cukup mengesankan dikarenakan kemarin saya melakukan penyelesaian order sampai 30 trip dan alhamdulillah hasilnya cukup lumayan dan hari ini sudah masuk ke rating 99 ya oke kita langsung aja ya kita langsung aja melihat rating saya ya oke kita langsung lihat aja oke ini untuk rating saya ya rating saya sekarang di 0,99 dengan order terselesaikan 100 ya order terselesaikan dan dan diselesaikan pada jam sibuk 44 dengan jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari 12,50 ya dan Alhamdulillah parameter negatif sama sekali tidak ada ya ini salah satu penunjang kita juga buat para driver untuk menaikkan rating dengan cepat ya oke kita mulai saja ya di sini ternyata untuk menaikkan rating ternyata ternyata sangatlah mudah teman-temannya namun beberapa driver masih kurang paham ya dan ini saya sudah lakukan uji coba ya uji coba sehingga beberapa hari yang lalu pada saat pembuatan video yang sebelumnya itu rating saya masih 99 namun order terselesaikannya menurun ya jadi intinya untuk menaikkan rating rating ini ada beberapa poin yang harus kita push atau tekan ya diantaranya selesai tanpa komunikasi dengan operator itu salah satunya ya selesai tanpa komunikasi operator terus diselesaikan pada jam sibuk serta komentar positif ya jadi buat teman-teman untuk menaikkan rating tersebut kita hanya perlu ketiga poin ini ya kita hanya perlu ketiga poin ini untuk bisa memenekan rating kita lebih cepat ya kita pilih satu persatu dulu ya jadi kebanyakan teman-teman driver itu asal ngojek ya asal ngojek asal ya ngojek gebit pilih ya ya mungkin food apa delivery serta baik jadi itu yang memper kalau menurut saya agak memperlambat untuk kenaikan rating kalian guys ya jadi kemarin saya coba untuk diselesai tanpa komunikasi dengan operator ya pada saat itu saya coba pada saat setelah melakukan penyelesaian order ya dan beberapa juga ada pembatalan order saya ternyata melapor atau mengirimkan feedback ya atau komentar ya komentar kepada pada saat kita menyelesaikan orderan ternyata dengan melakukan komunikasi itu yang ternyata komunikasi dengan operator ternyata feedback itu adalah komunikasi dengan operator jadi kalau kita membuat feedback otomatis nilai kita atau poin ini akan menurun yang awalnya 100 bisa jadi ke 99 tergantung dari banyaknya teman-teman itu melakukan feedback ternyata ya jadi kalau kita buat feedback satu kali selesai orderan maka dari poin 100 akan turun ke 99 begitu seterusnya ya dan poin kedua ya dan poin kedua itu untuk meningkatkan rating kita dengan cepat ya itu menyelesaikan pada jam sibuk jadi buat teman-teman ya pastikan yang mengutamakan pengorderan pada jam-jam sibuk ini karena nilainya cukup tinggi bisa membuat rating kita lebih cepat naik ya pada saat kita menyelesaikan pada jam-jam sibuk jamnya sudah ada tertera di situ jadi teman-teman tinggal ikuti saja ya terus komentar positif ternyata komentar positif itu juga mempengaruhi jadi buat teman-teman yang telah melakukan penyelesaian order bisa mengirimkan pesannya pesan kepada customer untuk memberikan minimal ya like seperti itu jempol jadi bisa menunjang tapi dari ketiga poin ini buat teman-teman pastikan ketiga poin ini bisa jalan insya Allah nilainya seperti ini dan buat teman-teman yang ingin mencoba cara ini ya usahain coba kita push dulu satu hari untuk menyelesaikan 30 order dan otomatis rata-rata order kita akan bertambah sekitar enam koma ya enam koma ya enam koma jadi jumlah rata-rata order itu akan bertambah misalnya ini 12 ditambah 6 jadi kalau kita selesaikan satu hari 30 orderan itu akan bertambah jadi 18 ya rata-rata order menjadi 18 jadi buat teman-teman pastikan ketiga poin ini agar bisa diselesaikannya diprioritaskan insya Allah hasilnya akan menjadi seperti ini guys ya dan pastikan parameter-parameter negatif sama sekali tidak ada jadi pastikan buat teman-teman untuk membuat atau memprioritaskan ketiga poin ini yaitu selesai tanpa komunikasi dengan operator selesaikan orderan pada jam sibuk serta komentar positif insya Allah rating teman-teman akan segera naik ya jadi buat teman-teman pastikan untuk memprioritaskan tiga poin ini jadi itu saja tutorial hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman ya dan jangan lupa bantu saya untuk share ya komen dan like video ini agar bisa bermanfaat dan bisa membuat saya lebih semangat lagi untuk membuat video ini ya oke selamat malam salam mrdeby007 oke itu tadi tutorialnya ya jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi khususnya para driver maksim yang masih bertanya-tanya ya bagaimana cara menaikkan ratingnya dengan cepat jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian dan ya bantu share agar teman-teman yang lainnya bisa tahu cara ini ya jika masih ada yang kurang dalam video ini mohon maaf dan mohon ditambahkan salam mrdeby007 selamat menikmati